Vaksinasi terus berjalan, Gunda terus mengejar target herd immunity yang belum tercapai yakni sekitar 70%. Kapolda Kalimantan Barat menegaskan jika pengejaran vaksinasi harus terus dilakukan demi mencapai target di setiap daerah. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Polisi Surian Bodo Asmoro melakukan peninjauan vaksinasi di SMA Negeri 3 Sungai Kakap. Hal ini melihat guna sejauh mana capaian vaksinasi di Kabupaten Kuburaya dan antusiasme masyarakat digerai-gerai vaksinasi yang disediakan. Selain itu pihaknya juga mengikuti video komplain secara serentak yang dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda menjelaskan jika ada lebih 222 titik vaksinasi di Kalimantan Barat. Khusus di Kabupaten Kuburaya ada 10 titik vaksin yang menargetkan 1.500 orang. Khusus di atas 70 persen. Syukur untuk di Kalimantan Barat sudah 70,8. 70,8 itu data online, data offline-nya kalau dihitung-hitung mungkin sudah 73, 73-an persen. Untuk sekarang ini ada 222 titik vaksinasi secara serempa. Khusus Kuburaya karena kita ada di sini, ada 10 titik. Kargetnya ada 1.500. Untuk tadi di sekolah tadi sudah 150 murid-murid yang sudah dipaksin. Dirinya pun terus menghimbau kepada masyarakat agar mau mendatangi gerai vaksin yang tersedia. Terlebih kini tidak hanya siang hari, malam hari juga tersedia gerai-gerai vaksin. Dari Kuburaya, Paisal Abubakar, Ainyus melaporkan.